Intro Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exynos Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai komoditas sektor energi yaitu US Oil dan juga Natural Gas yang mana saat ini memanas di area Eropa dan juga di Afrika Utara Seperti yang kita ketahui, suplai ataupun pasokan utama dari energi seluruh dunia utamanya datang dari Timur Tengah dan juga Eropa Timur Dan pasokan ini telah naik turun dikarenakan berbagai hal Kecuali untuk Rusia, suplai yang mereka berikan kepada dunia saat ini bisa dikatakan pada level yang cukup stabil Namun Mesir telah menghentikan impor mereka dari area ladang Leviathan dan Karish yang mana sudah terjadi beberapa minggu yang lalu Namun baru-baru ini negara ini dirumorkan telah mendapatkan kembali impor mereka dari ladang tersebut Namun sayangnya pihak pejabat dari Mesir tidak dapat memberikan konfirmasi apapun Dan ini didapatkan dari sumber yang tidak ingin diucapkan ataupun disebutkan namanya Sehingga tidak ada konfirmasi apapun dari informasi yang didapatkan ini Dan baru-baru saja Amerika Serikat memberikan sanksi kepada proyek yang baru dari Rusia Yaitu Arctic LNG 2 Yang mana ini akan memberikan pasokan gas kepada area Eropa Dan hal ini sangat penting dikarenakan area Eropa sangat bergantung kepada suplai yang diberikan oleh Rusia Dan juga beberapa negara di sekitarnya Namun untuk saat ini terlihat pejabat-pejabat di area Eropa terlihat lebih siap dan lebih sigap Untuk menghadapi perubahan suplai dari negara-negara lain Namun saat ini terlihat dengan kenaikannya aliran LNG dari berbagai negara ke area Eropa Ditambah dengan pemulihan output dari Norwegia Dan terlihat juga persediaan energi di area Eropa membaik mendekati angka penuh Maka ini memberikan pertanda yang baik terhadap jumlah suplai yang ada di Eropa Dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa area Eropa sudah belajar dari pengalaman mereka Dan mereka senantiasa menjaga suplai mereka agar mereka tetap aman dari sisi energi Sementara itu di Inggris Angin telah berkontribusi cukup banyak Untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada di Inggris Hal ini terlihat dari energi yang disuplai dari angin Sudah melebihi setengah dari suplai energi seluruh negara tersebut Hal ini dikarenakan adanya badai ciaran yang mendekati Namun terlihat bahwa ada penguatan dari badai ini Yang berpotensi untuk merusak infrastruktur dari energi di negara tersebut Sehingga ini memberikan ancaman lain Dari sudut panah teknikal terlihat bahwa natural gas ataupun XNG Terkonsolidasi di kisaran 3,625 Dan harga sudah tertahan beberapa hari Dan sempat gagal menembus pada minggu lalu Terlihat bahwa harga sempat terkoreksi Namun beberapa hari yang lalu harga kembali menembus Dan ditutup di atas 3,625 Walaupun kemarin tertekan dan sekarang berada di kisaran harga tersebut Sehingga terlihat ada peluang dari XNG kembali melanjutkan penguatannya Untuk menyambut kisaran 4 hingga 4,0385 Yang merupakan resisten psikologis yang ada saat ini Di sisi lain apabila XNG gagal kembali menembus ke atasnya Atau bahkan ditutup di bawah 3,4 Hal ini berpotensi membentuk pola double top Sehingga dapat memberikan peluang harganya Untuk kembali terkoreksi ke kisaran 3,08 hingga 3,1 Di sisi lain terlihat harga minyak saat ini Kembali memantul dari kisaran 81 dolar per barrel Dengan pemantulan ini tentunya ada peluang dari harga minyak Untuk kembali menguji kisaran 84 dolar Yang mana merupakan resisten terdekatnya Sehingga apabila harga ditutup di atasnya Ada peluang harga untuk kembali menguji area ini Namun di sisi lain apabila harga ini Kembali ditutup di bawah 81 dolar Maka ada peluang harganya untuk kembali menembus ke atasnya 77 hingga 78 dolar Sekedar mengingatkan pada malam ini Masih akan ada beberapa data ekonomi yang cukup penting Yang harus kita perhatikan Dikarenakan dapat memberikan volatilitas yang lebih tinggi Daripada biasanya Di sini terlihat bahwa pada siang hari Nanti akan ada neraca perdagangan dari Jerman Kemudian diikuti oleh tingkat pengangguran di Kanada Non-farm payroll di AS Tingkat pengangguran di AS Dan juga yang tidak kalah penting Yaitu ASM Services BMI Yang dapat memberikan kita gambaran Potensi terjadinya krisis di Amerika Serikat Jadi itu saja analisis mingguan kali ini Sampai jumpa kembali di minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!